Selain merendam sebagian kawasan di Jakarta, banjir juga terjadi di kawasan Tangerang, tepatnya di Villa Mutiara Pluit. Ratusan rumah penduduk di kawasan ini terendam hingga 1 meter. Untuk mengetahui situasi pagi ini di sana, kita telah terhubung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, kemarin sore banjir masih merendam kawasan Villa Mutiara Pluit hingga 1 meter. Nah, untuk pagi ini Anda ceritakan kondisi dan suasana terkini di sana. Ya, Indri dan juga Pak Mirsa, memang benar ratusan rumah di kawasan Villa Mutiara Pluit, kota Tangerang, terendam banjir hingga 1,5 meter. Dan seperti yang Anda saksikan di belakang saya, ini merupakan kawasan RW 08, yang memang merupakan kawasan terparah yang terendam banjir. Ketinggian air di kawasan ini bahkan mencapai 1,5 meter. Jika kami masuk ke dalam, lebih dalam, maka ketinggian air semakin tinggi bisa mencapai 2 meter. Ini disebabkan karena kontur tanah di sini yang curam dan menurun. Ada sekitar 3 RW yang direndam banjir atau yang terendam banjir, yaitu RW 08, RW 11, dan RW 13. Namun kawasan terparah yang terendam banjir adalah di tempat saya berada. Saat ini adalah di kawasan RW 08, yang ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Praktis aktivitas seluruh warga di kawasan ini lumpuh total. Karena aktivitas warga di kawasan ini harus menggunakan perahu karet ataupun rakit yang memang dibuat sendiri oleh warga sekitar. Tak hanya karena intensitas yang tinggi, ratusan rumah terendam banjir di kawasan ini meluapnya situ bulakan yang disebabkan karena derasnya debit air cirarap yang ada di kawasan ini menyebabkan setidaknya ratusan rumah terendam banjir. Dan situ bulakan ini merupakan situ yang berada tepat di belakang pemukiman kawasan perumahan Vila Mutiara Pluit Kota Tanggerang. Sementara itu di pagi hari ini, Dinas Pekerjaan Umum setidaknya menyiapkan dua mesin pompa penyedot air yang hari ini sudah bekerja untuk mengurangi debit air atau ketinggian air di kawasan Vila Mutiara Pluit Kota Tanggerang ini. Dan diharapkan jika nantinya pada sore hari ini ketinggian air dapat lebih menurun karena sudah disedot oleh mesin pompa penyedot air dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanggerang. Iya Indri. Ya Adisti, bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah mereka mengungsi atau bertahan di rumah masing-masing lalu pos kebantuan seperti apa? Ya Indri dan juga Pak Mirsa, memang benar ratusan rumah ini terendam banjir praktis. Tentu saja aktivitas di kawasan Vila Mutiara Pluit Kota Tanggerang ini lumpuh total. Dan sebagian warga memilih untuk mengungsi di posko pengungsian yang memang sudah berada atau sudah disiapkan di sepanjang jalan Vila Mutiara Pluit Kota Tanggerang. Namun pengungsi yang paling banyak berada di kawasan atau di posko pengungsian yaitu di Masjid Al-Jihad yang berada di kawasan atau lebih dekat di kawasan pemukiman padat penduduk ini. Selain itu juga sebagian warga lebih memilih bertahan di lantai dua rumah mereka untuk menjaga harta benda mereka yang memang sudah disiapkan atau sudah diantisipasi ditaruh di lantai dua rumah mereka. Sementara itu posko bantuan dan posko pengungsian memang sudah telah disiapkan dari BNPB dan juga pemerintah kota Tanggerang setempat berupa makanan, minuman, air bersih. Dan juga tadi kami juga memantau ada dua mobil toilet portable atau toilet berjalan yang memang disiapkan untuk para pengungsi yang memang atau untuk disiapkan oleh korban, bagi korban banjir yang memang mengungsi di posko-pokso pengungsian. Sementara itu ada beberapa kebutuhan atau beberapa kebutuhan bahan pokok yang memang harus disiagakan untuk korban banjir. Di antaranya adalah makanan berupa makanan mie instan dan juga obat-obatan karena mengingat banjir ini sudah berlangsung selama dua minggu terakhir meskipun memang sempat surut beberapa hari lalu. Sementara itu peralatan bayi berupa pampers dan juga susu bayi juga dibutuhkan bagi para korban pengungsian yang memang mengungsi di posko-posko pengungsian saat ini. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Vila Mutiara Pluit Kota Tanggerang kembali Anda Indri Soekardi. Terima kasih atas laporan Anda. Adis Tilarasati melaporkan langsung dari kawasan Vila Mutiara Pluit Tanggerang.